Numerologis, ya. Nah, sumkitan ya hari ini nih, banyak nanti akan menggambarkan bagaimana sebenarnya sifat pribadi seseorang. Dan semuanya berkaitan dengan angka gitu ya. Wah, ternyata angka ini bukan sembarang angka gitu ya. Angka ini penuh dengan makna. Tunggu tangan apa buat saya dong? Tunggu tangan apa saya? Gimana kabarnya, Mbak? Ini teman saya nih, Mbak Clara nih. Dan tadi mau nanya-nanya. Dia tuh kayaknya tertarik dengan yang namanya numerologis gitu. Tapi sebelumnya dijelaskan dulu nih kepada penonton yang ada di rumah juga, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan numerologis ini gitu. Oke, thank you sebelumnya. Sebenarnya numerologi ini kalau kita lihat ya, manusia itu tahu angka sama bahasa dunia-dunia. Biasanya dua angka. Yes, jadi waktu sebelum... Nah, warna. Jadi udah nungguan tau ya. Oh, Bapak itu nomor satu gitu kan? Iya ya. Ya, jadi memang ini adalah ilmu yang sudah ditemukan ribuan tahun. Karena manusia pertama kali sebelum adanya bahasa, ya kan, tapi sebelumnya adalah angka. Mereka berkomunikasi dengan penjumlahan lah angka, ya kan. Karena kan kalau misalnya dulu belum ada ngomong, ini mau tukeran barternya, jualan ini barter pakai apa? Berapa jumlahnya? Ya kan, itu angka. Mereka mengenal angka. Nah, sebenarnya di dunia dalam perkembangannya, itu mengenal banyak sekali sistem numerologi. Perhitungannya. Jadi memang dasar perhitungannya agak sedikit berbeda. Mereka melihat dari point of view yang sedikit berbeda. Tapi pada dasarnya, secara general angka 1 sampai 9 ini umum. Ya, umum. Ya, jadi kalau ada tiga sistem besar yang paling banyak dipakai orang, itu ada Pitagorean, Kaldean, sama reverse triangle. Nah, yang paling sering dipakai orang umum sampai ke Western segala, itu adalah Pitagorean. Kaldean itu lebih kayak spiritual gitu ya. Mereka punya point of view yang berbeda. Cuma lihat sampai 8. Jadi 9 itu kayak secret number gitu. Saya itu paling sering 9. Karena angka 9 dikalikan berapapun, ditambah. Hasilnya pasti 9. Kalau coba kan? Tapi coba di rumah ya. Di rumah penasaran ya? Coba deh. Perkalian angka 9. 9 kali berapa? 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Di jumlah lagi angkanya semua jadi 9. Nanti di rumah PR-nya ya. Jangan sekarang. PR-nya susah banget nih. Eh, sekarang aku ingin tanya deh. Kenapa sih kok tertarik belajar tentang si numerologi ini? Sebenarnya saya itu bukan tadinya, awalnya kan bukan profesi ya. Tapi pertama awal saya punya kebutuhan anak. Jadi saya ngeliat anak saya ini, waktu dulu dibawa ke psikolog, katanya hiperaktif lah pas segala. Nah, emang sih rata-rata anak. Sekarang kan pecicilan semua ya. Enggak bisa dikebutuhan anak-anak juga gitu. Nah, jadi udah pindah satu psikolog. Oke lah, memang itu treatment yang harus dijalani. Tapi ada apa ya dibalik itu? Jadi awalnya saya nggak langsung belajar numerologi. Tapi saya mencari tahu lewat astrologi, human design, metafisik Chinese. jadi metascience di luar sana. Dan itu juga ketidaksengajaan. Intinya semuanya itu dipelajari. Karena basic awalnya ini, yang baklara ini adalah fashion designer. Kalau nggak salah, bener ya? Luar biasa. Tapi gini, kita langsung praktek aja gimana? Boleh, silahkan. Kalau kita ngomong numerologi, mungkin langsung kita praktek aja pada korban kita. Oh aku. Maksudnya model kita. Model. Oh iya. Karsum kita memang gitu. Mungkin dong. Mas kita. Oh, sudah. Coba. Coba kita tanya ya. Oke. Jadi kebetulan, karena kita punya partner yang memang programmer, kita punya aplikasi kita sendiri yang apa. Oh bikin aplikasi. Oh, memang aplikasinya apa kak? Alamatnya hdtix.com. Oh. Ya. Nanti yang numerologi pun tinggal kasih slash. N-U-M. Abis itu browser aja. Nanti keluar tuh. Kita suruh masukin nama sesuai akte lahir. Akte lahir. Oke. Jangan yang lain-lain. Karena kadang-kadang nggak sama dengan KTP. Kenapa? Karena itu yang kita nggak bisa pilih. Ya. Konsep lahir. Kita nggak bisa pesen-pesen. Mak. Aku mau ganti dong nama yang keren gitu. Coba. Namanya itu apa? Crystal ya. Crystal Oceania. Namanya sesuai akte lahir loh. Oke. Ini tanggal lahirnya juga sesuai. Bukan akte tetangga. Oke. Jadi kalau kita dalam numerologi, kita biasanya melihat ide besar pertama. Itu life path, life expression, sama soul earth. Oke. Life path itu apa? Jadi life path itu istilahnya kita lahir itu purpose of life-nya apa? Oke. Kalau aku apa? Nah. Kalau mbak Crystal ini. Angka itu 7. 7 angkanya. Angka 7 itu sebenarnya kalau dalam siklus numerologi itu adalah angka wisdom. Oh. Oh. Jadi aku orangnya bijak. Enggak ya? On the way there. On the way there. Jadi masih banyak orang tajari. Cuma belum nyangkip ya. Oh. Karena masih muda. Oh iya iya. Masih muda beliaya kan. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Yang juga pandai menyimpan rahasia. Oh iya. Aku nggak cuma pandai menyimpan rahasia doang, mbak-mbak-mbaknya nyimpen duit gampu. Oh iya iya. Nah mungkin gini nih, kadang-kadang kan kita, wah guacain kok bagus-bagus doang ya, emang orang hidup lempeng-lempeng aja kan gak mungkin Nah kita harus inget, ke dalam kehidupan selalu punya dua sisi, makanya kalau orang Chinese bilang Yin dan Yang, semua tentang Balancing Dan itu kita harus learning-learning sampe akhir hidup kita, kalau gak udah selesai dengan tugas ya Nah jadi, kalau life expressionnya, jadi kalau tadi kan cerita hidup nih, pada saat kita masuk tuh, kita akan, apa sih yang harus kita jalankan peranan kita Life expression itu bekel, yang dikasih Tuhan atau universe buat kita, tapi bekel nih misalnya bakat talenta ya, kayak mas Fadli nih, wah ternyata gedenya cocok jadi model Charming abis misalnya Nah saya kasih nomor rekening gitu ya Nomor sempat, nomor sempat Nah jadi, itu kan gak langsung kelihatan, bayi sama semua dong, ya kan Nah itu adalah calon-calon bakat yang harus diasah Oh iya Nah tapi, bagaimana ini align sama goal akhir kita, supaya mencapai kesuksesan Oke Kita dapet fulfillment juga, nah kalau Mbak Kristal ini, life expressionnya 6 Kok turun dong dibanding 7 tadi modal di belakang Bukan masalah turun atau naik, masing-masing tuh ada nilai Tidak ada baik dan tidak ada buruk Berarti tadi aku 6 ya Tadi lifet 7 Tujuh Nah, expressionnya 6 Nah tapi kita mau bikin penasaran dulu, kira-kira ekonomi ini seperti apa sih, siapa tau kan normal ini Dan nanti aku kayak gimana, apakah lebih tinggi, apakah lebih tinggi daripada Kristal Makanya jangan kemana-mana, kita mau kembali lagi tentunya di morning update Hari-hari, hari-hari Morning update Jaga kesehatan mulutmu dengan Makin penasaran kita lanjut lagi nih ya, jadi apa aja yang udah dibahas dan bagaimana kelanjutannya Terutama masih kita bicara Kristal tadi Ada yang nam, ada yang tujuh tadi Tadi yang nam itu apa ya Kak? Nam itu tentang life expression Jadi Kristalnya sifatnya Sifatnya humanitarian Jadi suka segala yang kayak rame-rame, bantu-bantu orang Oh aku anak langkang banget Bagi tampil, sejauh orang yang tidak. Oh iya 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 iya. Jadi emang, kalau... Atau sok ramayan. Oh iya, community oriented. Jadi senang dalam satu komunitas. Nah tadi life path nya tujuh, life expression enam. Life path itu seperti hidangan atau opportunity yang tersedia dari universe buat kita. Kalau life path kita tinggi dibandingin life expression, artinya apa? Bekel kita cukup banyak. Oh. Karena jadi kesempatan yang datang. Cuman kebanyakan menu belum tentu kan kita mampu makannya. Benar sih. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Pertajam skill. Oh. Supaya bisa benar-benar melihat opportunity yang cocok. Dan memaksimalkan itu menjadi satu goal. Oke. Nah itu kan kalau aku. Kalau sekarang ke Hadli gimana? Oh iya. Tadi saya udah kasih nomor langkah lahir udah saya whatsapp kan. Kayaknya ada yang mau ketahuan. Out the record gitu. Ya iya iya iya. Nah kalau untuk mas Padli ya life path nya delapan. Wuhh tinggi banget. Terima kasih. Angka Hoki. Angka Hoki. Angka Hoki. Infinity. Infinity bener. Pinter. Maaf. Infinity kan cici pinter juga. Terus. Terus. Oke life expression nya tujuh. Orang angka lapan dulu deh. Iya. Orang angka lapan ini nih. Cocok nih. Jadi produser. 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 Terus. Class acting. Bisa jadi guru. Oh emang sih pinter acting. Emangnya pinter acting. Kita bohong. Udah berbaik. Oh engga. Oh engga. Oh engga. Oh engga. Oh engga. Alhamdulillah saya engga bohong gak. Terus. 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 Angka lapan itu juga. Lapan itu sibuk. Kenapa teman? Jadi orang yang selalu seneng banget. Harus selalu sibuk. Iya. Dia punya jadwal yang rapi. Dan maksudnya. Udah penuh. Gitu. Nah kalo engga. Dia kayak gini. Kok kok kayaknya ga produktif banget ya. Iya emang gitu. Banyak bengong. Gitu kan. Dan itu bisa bikin kita sakit. Serius. Kalo kita ga produktif dibanyakan dirumah. Loh. Kok ga syuting-syuting jadwal ya. Kenapa ya. Aduh. Kok malah jadi pusing kepala gitu ya kan. Pusingnya pusing mikirin bulanan. Gitu ya. Padahal jadi pegel-pegel. Ini amin nih gitu ya kan. Terus kalo bicara keakuratan ya. Keakuratan ini berapa persen sih. Dari apa yang dibacakan tadi itu biasanya. Kalo dari yang sudah sering konsultasi gitu ya. Oke. Sebenernya gini. Kita harus percaya bahwa takdir memang ada garis. Takdir nasib di tangan kita. Betul. Seberapa efek kita. Seberapa motivasi kita untuk sukses. Itu semua kita yang tentuin. Betul. Tapi Tuhan. Tidak pernah ga bekelin kita. Nah. Tapi kita bagaimana melihat mana yang cocok. Mana yang pas. Dan apa yang harus dilatih. Nah akurasinya biasanya. Kalo memang kita ga terlalu jauh dari lepet yang harus kita lakukan. Terus kita 70% itu udah keren banget. Ya. Karena apa? Kita punya free will. Pasti. Kadang kita juga dapet programming dari lingkungan. Ya. Nah jadi make sense ya. Bukan sesuatu yang klenik. Ya. Bukan sesuatu yang mistis. Bukan ngeramal. Tapi ini bagus. Tapi maksudnya gini. Bicara masalah takdir memang Tuhan udah menentukan. Karena kita ga bisa ubah. Tapi nasib. Itu bagaimana tergantung kita. Benar. Kalo kita ga belajar gimana mau jadi pinter. Kalo kita ga kerja gimana mau punya uang. Benar. Itu bagian dari ini. Kayaknya kamu sekretaris. Aku kira kamu hari ini. Pertanyaan gini. Mau belajar gimana? Ya tapi aku kayaknya tertarik ya pengen belajar non neurologi itu. Oke. Gimana belajarnya? Dan bagaimana caranya? Oke. Kita ini ada satu komunitas yang. Ya. Isinya udah kita udah 3 tahun lebih. Jadi memang punya akademi. Akademi divination. Itu termasuk astrologi western. Tropical. Astrologi India. Apa namanya? Metafisik Chinese ya. Terus abis itu ada astrologi Chinese. Terus juga numerologi. Human design. Bahkan tarot dan oracle. Ada juga. Nah kita ga cuma diajarin baca. Memahami. Kita menemukan. Kita bisa bikin. Oh tapi semua orang bisa belajar ya? Bisa. Karena ini bukan Indra Kenem ya. Semua ini matematik juga. Bukan Indra Kenem. Bukan Indra Kenem. Ada Indra Kenem. Ada Indra Kenem. Ada Indra Kenem. Banyak lawan Indra Kenem. Banyak lawan Indra Kenem. Tapi kita bicara masalah. Ngetahui sifat. Ya seseorang itu ternyata. Sangat menyenangkan. Ya. Kita bikin juga nanti. Buat teman-teman yang ada di rumah nih. Mungkin mau konsultasi. Tentang mau ke arah mana nih. Juduknya nih. Nanti bisa langsung aja nih ya. Nanti kita omongin. Lebih lanjutnya lagi. Ada alamatnya. Nanti bisa dimasukin. Dilogin. Dicek sendiri. Tapi setelah yang satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana nih. Tetapi. Morning Abed. Ada apa tadi. Morning Abed. Mau cek sendiri. Kita kasih alamatnya nih. Dimana Mbak? Mbak Barat. H-D-T-I-X. 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 Dotcom. Slash. N-U-M. N-U-M. Oke. Langsung aja di cek sendiri di rumah ya. Jadi nanti bisa keliatan delay-nya berapa. Dan ini memang hanya penilaian. Dan kembali lagi. Yang namanya nasib. Bisa kita rubah. Takdir gak bisa. Nasib bisa. Oke. Gak kerasa ini udah sejam nih. Iya. Aku pengen belajar makannya. Makasih banyak dong. Eh terima kasih. Enak banget. Sama-sama. 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 Kita ketemu lagi besok ya. Morning People. Di jam yang sama. Apalagi kalau bisa di Morning Update. Bye. 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 Morning Update. Inn diesel dung. Hmm. Tayong. Na Skikari. Parangasimo. Iyame g��겠습니다. Goat spot.